Intro Kembali lagi nih guys Ditemani dengan Kriya Kita Stories Di kesempatan kali ini Kita akan melihat proses dan hasil furnishing dapur Di hunian milik Ibu Fitri Yang unik dari furnishing kali ini Ibu Fitri memilih gaya American Style Untuk desain dapurnya Seperti apa sih pengalaman beliau Bersama tim Kriya Kita? Perkenalkan nama saya Ibu Fitri Atur Arum Bertempat tinggal di Bantul Kondisi dapur sebelum di furnishing Memang karena furnishingnya itu sudah lama Kemudian banyak yang rusak Kondisinya juga kotor Saya memutuskan untuk melakukan furnishing di Kriya Kita Yang pertama karena pertimbangan bahan produksi dari Kriya Kita Itu menggunakan kayu solid Yang pertama itu Kemudian yang kedua Saya melihat dari beberapa pengerjaan di Kriya Kita Melalui sosial media Khususnya di IG Kriya Kita Saya lihat model-model yang dibuat Itu cukup up to date Dan sesuai dengan keinginan pelanggan Saya memutuskan untuk mengambil model American style ya Itu rencana sih sesuai dengan konsep renovasi rumah Karena dari pertama kali saya melihat model American style itu cukup bagus Kemudian saya lanjutkan interior-interior yang lainnya juga akan bergiblat pada American style gitu ya nantinya Menurut saya simple Kemudian tidak banyak apa ya lekukan sehingga ketika membersihkan dapur juga lebih mudah Lalu kelebihan apa saja yang Ibu Fitri rasakan dari tim Kriya Kita? Kemudian mengenai kelebihan dari Kriya Kita sendiri dilihat dari sisi produksi yang pertama itu cepat Yang kedua mengenai desain itu bervariasi ya Kemudian yang ketiga bisa disesuaikan dengan budget dari si pemesan Kemudian pola komunikasi yang bagus menjadi koin kelebihan dari Kriya Kita Dan berapakah penilaian dari Ibu Fitri kepada tim Kriya Kita? Dari saya rate 1 sampai 10 saya memberikan nilai 9 untuk Kriya Kita Karena dilihat dari pengerjaannya kemudian komunikasi ya antara saya dengan Kriya Kita Ketika memutuskan desain kemudian memutuskan budget sesuai dengan kemampuan saya seperti itu Terima kasih banyak untuk Ibu Fitri atas nilainya yang luar biasa Seperti itulah keseluruhan proses dan hasil furnishing di hunian beliau Sampai jumpa ya di Kriya Kita Story selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!